Abad ke-19 dipenuhi oleh agenda revolusi dan ambisi bangsa barat, yaitu ambisi mereka menguasai dunia dengan cara menjajah bangsa lain. Hal ini membawa dunia kepada perang dunia. Siapa sangka ambisi bangsa barat ini utamanya adalah menguasai China. Hal ini menyebabkan kekuatan pribumi China makin meredup. Akhirnya, AS mencetuskan kebijakan pintu terbuka. Kebijakan ini membatasi hak istimewa satu kekuatan terhadap kekuatan lainnya. Tapi, kebijakan ini tidak mencegah tentara asing masuk ke China. Tentara-tentara tersebut menjadi cadangan jika ada perang antara kekuatan imperial terhadap negara jajahan. Kebijakan pintu terbuka membantu ekonomi China berkembang. Namun, Jepang tidak tergoda dengan kebijakan tersebut. Segala bentuk penjajahan barat diusir Jepang baik formal maupun informal. Jepang malah berhasil mencapai industrialisasi. Mereka malah sudah menyamai Eropa dan AS. Jepang juga malah berhasil menjajah. Jepang membatasi kegiatan jual-beli dengan kekuatan luar. Hanya Belanda dan China yang boleh berjual-beli di Jepang. Mereka diberi akses masing-masing satu pelabuhan saja. Negara Eropa selain Belanda tidak diperbolehkan mendarat di Jepang. Rusia, Perancis, dan Inggris sudah mencobanya. AS kemudian memaksa Jepang membuka dirinya. Upaya AS berhasil semata-mata karena membawa kapal-kapal canggih. Jepang menyetujui perdagangan komersil dengan AS sejak 1858. Diikuti dengan Eropa Barat termasuk Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Kemudian akhirnya Rusia, Perancis, dan Inggris. Meski begitu, Jepang masih bisa mengontrol perdagangan komersilnya. Penjajahan di Jepang sendiri memang kurang seagresif di China dan India. Jepang juga mengalami perang sipil. Yaitu antara pendukung Kaisar Tokugawa dengan pendukung Kaisar Meiji. Kaisar Tokugawa ingin mendirikan masyarakat hirarki feodal, sedangkan Kaisar Meiji ingin mendirikan restorasi walaupun ia sudah diasingkan. Terjadilah perang sipil 1868 yang menggulingkan pemerintahan Tokugawa. Hingga akhirnya sampai kepada pemerintahan Meiji yang berhasil membuat restorasi. Perubahannya tidak ada lagi sistem feodal. Jepang juga mulai membangun sistem ekonomi kapitalis. Terbukti, cara Kaisar Meiji berhasil. Karena sejak saat itu, Jepang mulai tumbuh jadi negara maju tanpa penjajahan parah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!